mau membahas tentang ban mobil kapan atau apa sih ciri-cirinya sehingga kita perlu mengganti ban mobil kita kenapa saya membahas tentang ban mobil karena ban mobil kerap menjadi salah satu penyebab kecelakaan di jalan raya oke pertama ketika umur sudah mencapai 3 tahun ban mobil terbuat dari ban karet yang elastis sehingga kalau dia mencapai 3 tahun mungkin keelastisannya berkurang yang kedua jarak tempuh sudah mencapai 40.000 km kalau dia sudah mencapai 40.000 km mungkin saatnya sudah kita mengganti ban mobil kita terus selanjutnya ketebalan tapak ban mencapai batas TWI, kalau kita perhatikan di ban mobil sebelah samping ada dia berbentuk segitiga, mungkin kalau itu sudah mencapai, sudah mengenai mungkin itu saatnya sudah kita perlu mengganti ban mobil kita, terus ban gundul di tengah, di bagian tepi atau di sisi tertentu, itu juga salah satu tanda bahwa kita perlu mengganti ban mobil kita, terus ban ada benjolan, benjolan ini ini bisa akibatkan karena putusnya benang atau kawat di bagian mobil kita sehingga ban mobilnya menjadi benjolan terus ban retak-retak dan selanjutnya sudah sering ditambal untuk yang ban mobil yang sering ditambal itu sebaiknya perlu diganti dengan yang baru karena suatu saat akan menjadi bocor atau bocor halus itu saja tanda atau ciri yang perlu diperhatikan sehingga kita perlu mengganti ban mobil kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati